Intro Geprakan baru Sugeng Rahayu Baru-baru ini Sugeng Rahayu meleparkan sayap untuk rute bus kelas ekonominya yaitu Surabaya-Jogja-Purwogerto Dimana untuk rute sebelumnya cuma sampai di Jogja saja ya Untuk armada yang digunakan selaras dengan bus-bus ekonomi lainnya Menggunakan Hino AK-8 dan menggunakan sheet konfigurasi 3-2 Tentu ini membuat saya penasaran untuk mencoba rute bus Sugeng Rahayu yang satu ini secara full trip ya Kira-kira butuh waktu tempuh berapa lama untuk Sugeng Rahayu dari Surabaya hingga finish di Purwogerto Dan mungkin teman-teman juga sudah tau lah ya gimana kecepatan dari bus yang satu ini Oke yuk untuk informasi lebih lengkapnya mari kita simak videonya sampai selesai ya Selamat menonton Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! 08.30 saya tiba di terminal bus Purabaya Bungurase Eh ternyata jadwalnya sekarang itu dimajuin teman-teman Jadi jam 08.30 Jadi ini saya yang kurang update ya Ini tadi saya sedikit lari-larian juga untuk ngejar bus ini Busnya udah keluar jalan pelan-pelan Dan untungnya saya masih bisa naik bus Sugeng Rahayu Purwogerto ini Jadi Alhamdulillah ya Ini nyaris ketinggalan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! untuk tiketnya ini barusan bayar ya bayarnya di atas bisnya teman-teman ini untuk Surabaya Purwokerto tarifnya 160.000 nah ini ekonomi atau teman-teman sitnya 32 dan saya duduk di sit depan sendiri seperti ini teman-teman situasi dan kondisi kaki saya ini kurang lebih nanti 14 jam kedepan ya enek gandeng sama subung rayu 7292 yang tujuan Jogja bayar tiketnya di dalam bisnya ya teman-teman cuman kalau misal teman-teman mau beli ke agen ya bisa cuman kalau bisa cari yang agen resmi aja ya yang mandor-mandor resmi yang pakai seragam subung yang rakyuk biasanya pakai yang warna orang orang gitu bisa gitu untuk menghindari calon ya 160.000 dan mohon maaf ya teman-teman karena tadi itu jadwalnya berubah jadi jam 8.30an saya kurang tahu jadwalnya saya pikir masih jam 9 ya jadi perangkatnya tadi agak saya pepet dan ternyata jamnya maju jadi tadi belum sempat untuk review eksteriornya sama melihat situasi dan kondisi di terminal bus purapaya di terminal bus purapaya untuk eksteriornya nanti kita lihat kalau bisnya berhenti ya mungkin berhentinya nanti di Solo kalau nggak gitu Madiun ya pokoknya seberhentinya aja nanti kita lihat eksteriornya secara oke 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 teman-teman Untuk bosu gengerahyu yang ekonomi Tujuan Purwokerto Untuk sementara ini masih ada satu keberangkatan aja ya Untuk setiap harinya Dari Surabaya jam setengah 9 pagi Dan untuk dari Purwokerto jam setengah 6 pagi Tapi kalau untuk patas Yang sugerayu patas Itu banyak banget pilihan jam keberangkatannya Bisa ikut bus sugerayu patas Tujuan Bandung yang via selatan Tapi turunnya dibuntu ya Untuk jam keberangkatannya Ada 18 kali dalam sehari Banyak banget kan Ada bus sugerayu patas juga Tujuan Purwokerto bobot sehari Sehari ada 6 keberangkatan Dan teman-teman juga bisa ikut bus Surabaya Purwokerto via Monosobo Jadwalnya sehari sekali Jadi banyak banget lah Untuk pilihan opsi jam keberangkatan Menuju ke Purwokerto dari Surabaya ya Belum lagi dari PO sebelah juga Banyak jadwalnya Jadi banyak banget deh pilihannya Dan ada info nih Info katanya Sugeng Rahyu yang ekonomi ini Merupakan pengganti bus mandala Yang sekarang off ya Seperti itu Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 Oke teman-teman ini sekarang jam 11.00 kita nyampe di Nganjuk teman-teman terminal Anjuk Latang saya barusan dari toilet toiletnya disitu karena bis ini ekonomi jadi enggak ada toiletnya teman-teman Nah untuk penampakan dari luar eksterior seperti ini lihat Sumber Selamat Sugeng Rayu ini bodi awalnya apa ya kurang tahu saya 7199 ini yang jelas ini udah dirompak teman-teman jadi pakai topi seperti ini untuk mesinnya pakai Hino AK8 teman-teman kalau Sugeng Rayu ekonomi ini semua pakai Hino AK8 ya ya kalau secara eh armada sih ya standar aja sih ya standar pada umumnya bis ekonomi Jawa Timuran gitu cuman yang spesial ini kan rutenya teman-teman Surabaya Jogja Purwokerto ekonomi kalau dulunya kan Sugeng Rayu adanya patas ya sekarang ada ekonomi nih armadanya pindah salter teman-teman gesel salter sebelah sini dan ini lihat teman-teman barusan masuk cakep banget ini ya Sun SR3 Skanya AK360 60 tujuan pekan baru teman-teman lihat weh cakep banget ya single class terus juga bisnya bersih banget tanpa stiker-stiker apa depannya pandangannya enak ini ya wuhh cakep banget asli ini wah kapan-kapan pengenlah nyoba ini nih ya ke pekan baru cuman mau ke Sumatera lagi baru kemarin dari Sumatera ya jadi kita tunda dulu Sumateranya ini tapi ini cakep banget jenis-sen ini lihat jam 11.18 kita mulai meninggalkan Terminal Nganjuk melanjutkan Barjak Lanang itu ada Sugeng Rayu Semarang 7490 ciccum selamat menikmati selamat menikmati mari kita sama-sama simak kira-kira ini nanti tolnya sampai mana ya selamat menikmati 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 oke teman-teman ini karena masih lumayan lama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini armada selamat menikmati 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 oke teman-teman ini sekarang jam 22.56 kita finish di terminal Burwokerto oke teman-teman ini sekarang jam 22.58 kita sudah sampai tepatnya di terminal Burwokerto ya bulu itu berangkatnya tadi kurang lebih jam setengah sembilan teman-teman jadi total perjalanan itu 14 jam 30 menit 14 jam setengah teman-teman naik bis ekonomi ya kalau apa ya kalau dibilang seru emang di perjalanan tadi itu seru ya karena drivernya skillnya oke terus kecepatannya juga oke kalau masalah seru-seru teman-teman cuman yang agak capek itu di kaki ya teman-teman soalnya kan lumayan nekut lumayan sempit juga tapi ya maklum ya orang tiketnya murah juga ekonomi ya emang wajar emang begitu teman-teman oke dengan harga tiket 160 ribu dapat fasilitas seperti tadi dengan waktu tempuh 14 jam 30 menit gimana menurut teman-teman rekomenatkah langsung tulis di kolom komentar ya oke next enaknya kita trip kemana lagi sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax